Intro Hai Minasang Kita akan belajar lagi Bumpo ya Bumpo adalah pola kalimat dalam bahasa Jepang Sekarang kita lanjut part 8 Nah materi apa yang akan dipelajari di part 8 ini Teman-teman silahkan disimak ya Baik teman-teman kita mulai Nah di materi kali ini kita akan belajar Bagaimana cara menyatakan alasan dan lebih menekankan pendapat sendiri Untuk pola kalimatnya jika dalam bahasa Indonesia seperti ini Karena titik-titik saya tidak titik-titik Nah seperti apa pola kalimat dalam bahasa Jepangnya Baik teman-teman silahkan dilihat paling atas Ini adalah pola kalimat untuk menyatakan alasan dalam bahasa Jepang Nani-nani kara atau titik-titik kara Kara artinya karena Nah teman-teman untuk titik-titiknya kalian boleh diisi dengan kata kerja, kata sifat, ataupun kata benda Jadi kalian boleh diisi sesuai kebutuhan kalimat Nah untuk pola kalimatnya bisa difahami Baik teman-teman seperti biasa untuk lebih jelasnya lagi kita belajar dari contoh kalimat berikut Contoh yang pertama adalah Byoki desikara Kaisya wo yasumimas Baik teman-teman kita terjemahkan sekaligus kita samakan dengan pola kalimatnya ya Byoki Byoki itu artinya sakit Ya Kemudian desikara Nah ini untuk pola kalimatnya ya Tadi kalian masih ingat Jadi sebelum kara Itu diisi dengan Boleh kalian diisi dengan kata benda, kata sifat, atau kata kerja Nah kalau untuk ini Byoki Byoki ini adalah kata benda Byoki desikara Karena sakit Kaisya wo yasumimas Kaisya Kaisya ini artinya Kerja Wo yasumimas Wo Ya O Ini adalah kata sambung atau partikel ya Yasumimas Artinya libur Atau tidak masuk Kaisya wo yasumimas Libur kerja Atau tidak masuk kerja Baik teman-teman kita terjemahkan secara keseluruhan ya Byoki desikara Kaisya wo yasumimas Karena sakit Kaisya wo yasumimas Saya tidak masuk kerja Bagaimana teman-teman untuk contoh yang pertama bisa difahami? Baik kita lanjut lagi ya Ke contoh yang kedua Kyo wo amedeskara Dekakemaseng Baik teman-teman Ayo kita terjemahkan sama-sama ya Kyo wa Kyo artinya hari ini Wa ini adalah partikel ya Kata sambung Kemudian ame Ame artinya hujan Deskara Nah disini Deskara Karena hari ini hujan Saya tidak kemana-mana Atau saya tidak berpergian Bagaimana teman-teman untuk contoh yang kedua bisa difahami? Baik teman-teman Untuk materi kali ini kita akhiri dulu ya Nanti kita lanjut lagi di part 9 Jika ada pertanyaan ataupun masukan Silahkan tulis di komentar ya Arigato